Terima kasih Tapi belum ada jawaban Dari Allah subhanahu wa ta'ala Apalagi yang harus Anda lakukan, ya sabar Itu yang harus dilakukan Ditambah lagi usahanya Ditambah lagi doanya Doa apa yang sudah dibaca Apakah ketika doa Kita benar-benar mengharap kepada Allah Yakin Allah akan mengabulkan Atau kita hanya coba-coba saja Allah mengatakan Jalla jelalu ud'uni astajiblakum Kalian berdoa lah, memohonlah kepada Aku pasti aku kabulkan Ini ada kepastian, ada jaminan dari Allah Allah akan kabulkan Maka mungkin kita belum tuh doanya Belum penuh dengan keyakinan Untuk Allahu antum muqinuna bin ijabah Berdoa lah kepada Allah Dalam kondisi antum yakin dikabulkan Sama Allah Jalla jelalu Kemudian yakin dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dikabulkan ya doa Kita akan mendapatkan dari doa kita Itu satu dari tiga hal Yang pertama yang kita pinta Kita dapatkan Kita minta Utang kita dilunasin Dilunasin Yang kedua Kalau ternyata utang kita Tidak terlunaskan Yang kedua Allah paling kenbalak Yang akan menimpah kita Seharusnya kita punya utang Dan kita Kecelakaan Tertabrak kita Dua musibah kita Allah paling ken kita Dari musibah Tabrakan tersebut Tapi utang kita tidak lunas Yang ketiga Allah kumpulkan pahala Buat kita di akhirat Oleh karena itu Jangan bosen-bosen berdoa Tugas kita Minta 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 dan minta Jangan bosen Yakin Allah akan kabulkan Allah akan kasih pahala buat kita Kemudian usaha Apa yang bisa kita lakukan Ketika antum punya rizki Ambil sebagian Demi membayar utang Antum puasa Anak uangnya cuma sedikit Setelah dana puasa hari ini Duit itu memang Benar-benar disisihkan Untuk bayar utang Walaupun tidak seberapa Ustaz Utang anak ini Ustaz Memangnya 10 juta Anak hanya bisa Menisihkan tiap hari 5 ribu Kapan bayarnya 5 ribu kali sebulan Berapa? Berapa cuma kali sebulan? 150 ribu Setahun 1 juta 800 1 juta 800 Berarti Berapa tahun 5 tahun 6 tahun 7 tahun Bismillah Antum tugasnya niat Dan usaha Disisihkan Mudah-mudah ini Allah melihat Antum benar-benar Ingin membayar utang Dengan menahan makan Disisihkan sebagian uang Maka semoga hal itu Menjadi amal kebajikan Buat antum Dan mudah-mudahan Setelah itu Allah Menasih Kemudian baca doa Diajarkan Nabi Alayhi salatu wassalam Nabi mengajarkan sebuah doa Allahumma kfini bihalalika An haramika Wa aglini bifadlika Aman siwat Allahumma kfini bihalalika An haramika Wa aglini bifadlika Aman siwat Ya Allah Cukupkan aku Dengan yang halal dari engkau Sehingga aku tidak butuh yang haram Tidak melakukan yang haram Dan penuhi aku dengan karuniamu Supaya aku tidak butuh dengan karunia manusia Tidak manusia Dengan selain Allah Jalla Jalla Subhanallah Itulah mungkin yang bisa kita kaji Bagi sepadan kali ini Anda mohon maaf Walaupun ada pertanyaan-pertanyaan Yang mungkin Jawaban Anda kurang memuaskannya Karena Ilmu Anda terbatas Itu yang Anda miliki Apabila benar itu dari Allah Jalla Jalla Kalau ada yang salah Dan kurang berkenan itu Dari diri Anda pribadi Mudah-mudahan acara seperti ini Bisa dilanjutkan pada Pertemuan yang akan datang Sehingga Ya Paling tidak Anda bisa Memberikan konstitusi kepada Yang punya masalah Yang punya pertanyaan Dan Kalau memang ada sesuatu Yang masih mengajar Bisa ditanyakan kepada Yang lainnya Tanya sama yang lainnya Atau ditanyakan ulang Kalau memang ada sesuatu yang Mengganjal Tanyakan ulang Mudah-mudahan Anda bisa Belajar lagi Anda baca lagi Anda cari lagi Dalam kitab-kitab lainnya Kemudian Anda menjawab Sekali lagi Kita manusia yang penuh Dengan kesalahan Mohon maaf Tidak segala kesalahan Sampai berjumpa kembali Semoga senantiasa Dalam lindungan ilahi Subhanallah Bi hamdika Ashadu an la ilaha ila anda Astaghfiruka wa atuhu mulaik Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati